Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Bagaimana mengkopi tabel yang ada di Excel Dan tabel tersebut dipindahkan pada Microsoft Word Dengan hasil yang lebih rapi Oke, kita langsung saja mempraktikannya Di sini tabelnya saya sudah siapkan Seperti ini Jadi yang terakhir kolom, gaji bersih Terus jumlah data, ada 16 data Jadi langkah yang pertama Anda blok Anda blok tabel yang ada di Excel ini Jadi cerahnya blok Anda klik di sini, sudut kiri Baru klik kanan Klik copy Seperti ini Terus langkah selanjutnya Kita buka Microsoft Word Apabila misalkan kita langsung paste Di sini Yang telah Kita copy tadi tabel Excel-nya Kita bisa lihat hasilnya Ctrl-V Hasilnya seperti ini Apabila kita langsung paste Ini hasilnya kurang bagus Kurang rapi Nah bagaimana caranya Sehingga tabel yang ada di Excel tadi Kita copy ke Word Hasilnya Lebih rapi Oke Kita langsung saja Yang pertama Oke ya Kita blok Excel-nya dulu Bloknya seperti ini Terus klik kanan Klik copy Setelah itu kita buka Microsoft Word Klik menu insert Terus klik tabel Tabel yang di klik ke sini adalah Yang ada arah panah turunnya ke bawah Seperti ini Selanjutnya klik Excel spreadsheet Excel spreadsheet Maka akan tampil Di lembar kerja Microsoft Word Tampil yang namanya Excel spreadsheet Nah di sini dalam Excel spreadsheet ini Kita bisa mengkopikan Tabel tanda yang ada di Excel Caranya Tinggal klik di sini Di sudut kiri atas Klik kanan Paste Seperti ini Nah di sini kelihatannya Kolomnya belum masuk semua Dan jumlah datanya belum masuk semuanya Jadi caranya tinggal Kita ubah lewatnya ya Dan tingginya Tarik tahan Seperti ini Terus Setelah sudah tampil semua kolomnya Dan datanya Seperti ini Selanjutnya kita klik sekali di area Kosong pada Microsoft Word Klik saya di sini Klik saya di sini Di atasnya Terus tinggal kita Rubah Lebar Lebarnya ya Jadi hasilnya Seperti ini Dan lebih rapi Jadi bisa kita lihat di sini Ini file Print preview Nah hasilnya seperti Lebih rapi Daripada Yang pertama Ya Jadi demikian Tutorial bagaimana cara Menekan tabel yang ada di Microsoft Excel Lalu dipindahkan ke Microsoft Word Oke Sampai di sini saja dulu Untuk tutorial hari ini Silahkan Anda praktekan Tunggu tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Sabah Selamat menikmati Terima kasih.